Dan pemirsa, Menteri Kesehatan dan Universitas Diponegoro punya pandangan yang berbeda mengenai perundungan di lingkungan Universitas Negeri di Semarang tersebut, terutama di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Menkes mengungkap menerima banyak laporan mengenai perundungan di sana, sementara pihak undip membantah ada perundungan di lingkungannya, terutama dalam kasus bunuh diri Dr. Auli Arisma Lestari. Kematian Dr. Auli Arisma Lestari yang mengakhiri hidupnya di rumah Indeko Semarang, Jawa Tengah menjadi sorotan tajam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin prihatin atas peristiwa yang sebenarnya telah menjadi perhatian khusus kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa dihindari. Menkes juga mendapatkan laporan detail isi buku harian Dr. Auli Arisma Lestari sehingga Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim audit ke Fakultas Kedokteran Universitas Dipunegoro dan Rumah Sakit Dr. Karyadi. Sanksi pun menanti pelaku perundungan terhadap Dr. Auli Arisma Lestari. Kita kali ini sedang mengirim audit, karena ini karena ini sudah ada kematian juga, kita bekerja sama dengan kepolisian, setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Dipunegoro dan di Rumah Sakit Karyadi, itu harus dirapikan, harus dibereskan, tidak ada lagi perilaku-perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Untuk memudahkan audit dan investigasi dari Kementerian Kesehatan, program studi anestesi undip ditutup sementara. Penutupan ini harus dilakukan karena banyak laporan intimidasi terhadap dokter junior setelah kabar kematian dokter Aulia menyebar luas dengan cepat. Menkes juga menegaskan, sanksi tegas merupakan pencabutan surat tanda registrasi dan surat izin praktik disiapkan bagi para dokter pelaku perundungan. Untuk dokter pelakunya akan dilakukan tindakan pencabutan izin? Kita pasti akan lakukan itu dan mau menang itu sekarang sudah ada. Jadi saya sebagai Menteri bisa mencabut SIP dan SKR ke dokter-dokter yang memang perilakunya seperti ini. Dengan alasan bahwa mesti mendidik anaknya menjadi tangguh, anaknya kuat neta. Jadi tangguh dan kuat neta itu nggak usah ngancam dia sampai dia mau bunuh diri. Seberapa sering kasus ini terjadi di karyati terutama Pak, di undip terutama? Kalau dari laporan yang enggak terjadi? Nanti saya menerima cukup banyak laporan, saya rasa wartawan-wartawan pasti bisa lebih pintar mencari laporan-laporan itu. Meski Menteri Kesehatan telah menyebut ada perundungan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip, terutama dalam kaitan kematian Dr. Aulia, Undip menegaskan tidak ada perundungan. Mereka malah menekankan Dr. Aulia memiliki penyakit yang menghambat studinya, sehingga Dr. Aulia sempat ingin mengundurkan diri. Namun pengunduran diri itu urung dilakukan karena persyaratan yang harus dijalani Dr. Aulia sebagai penerima biasiswa. Kami belum detail mendalam, artinya bahwa kami hanya sebatas merespon tentang meninggalnya Amar. Kalau biasiswanya, biasiswa apa itu? Itu yang baru. Kami nanti juga ini lagi. Karena kami juga tidak saja menyebutkan ini. Enggak bisa menyebutkan? Iya. Administrasinya ketika dia resign, betul-betulnya sepertinya lalu? Benar 500 juta nggak sih? Ya, itu yang kita nilai. Berarti karena sakit ya? Jadi, bukan karena perundungan ya. Jadi memang beliau itu sudah punya riwayat sakit. Tapi bunuh diri karena sakit itu ya? Kalau bunuh diri apa-apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berundang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa GPS punya riwayat sakit. Kematian Dr. Aulia menyita perhatian publik, terutama karena kasus tersebut mengungkap kesehatan mental para dokter dan kesehatan institusi kedokteran. Publik pun menanti pengungkapan kebenaran kasus perundungan terhadap Dr. Aulia yang membuatnya mengakhiri hidup. Publik juga menuntut siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Dr. Aulia harus mendapatkan balasan secara etik dan pidana. Tim TV One mengabarkan.